ini ini suaranya seperti ini nih ini suara cewek ini guys ini suara jantan seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel YouTube saya dengan peternakan murai batu sering dadu GB Oke guys kali ini saya akan berbagi tips cara menentukan atau cara kita membedakan trotolan murai jantan dan betina sebenarnya ada ciri spesifik Oh untuk membedakan anakan murai ini guys memang seringkali dan para peternak juga seringkali salah untuk prediksinya tapi ini saya berbagi pengalaman saya dan selama ini saya terapkan hampir ya kurang lebih 80 90 persen ya bisa jaminalah guys untuk membedakan oke mungkin langsung saja kita sekarang untuk yang membedakan dari yang lolohan aja guys nanti kita bertahap ke untuk ukuran yang seperti ini nih ini ukuran umur kurang lebih dua bulan nah ini umur segini ini malah lebih gampang untuk membedakannya tapi kita bahas dulu untuk lolohan itu kalau dari lolohan menurut saya itu juga lebih gampang kalau masih kecil kan suara dia minta makan itu antara jantan dan betina pasti beda guys Oke langsung saja biar kita nggak lama-lama gimana cara membedakan lolohan atau trotolan murai jantan dan betina guys Oke ini saya ada lolohan usia kurang lebih 11 hari ada empat tekor guys Hai empat nih nih ini balik bungsu yang udah gede-gede nih Oke kalau kita simak memang susah kita ngebedakan coba aja dilihat warnanya pun sama guys hanya kadang dadanya sedikit coklat lebih tua yang ini agak muda ini juga coklat tua ini Oke bagaimana saya untuk membedakan rotolan murai jantan dan betina di usia seperti ini guys sebenarnya lebih mudah lagi umur-umur 8 hari hari 7 hari yang masih di dalam sarang seperti ini lebih gampang karena waktu dia minta makan itu suaranya beda banget kalau kita amati tapi di sini juga udah bisa kita bedakan coba kita dengarkan suaranya nah ini ini suaranya seperti ini nih ini suara cewek ini guys ini suara jantan seperti ini nah coba dibandingin ini suaranya coba anda bandingkan suara dia ini kan suaranya agak sedikit cempreng nih guys kalau yang ini sudah pasti jaminan jantan nih saya yakin ini jantan dan dari dari bulu warna pun juga coklatnya lebih tua dan ini lebih yang ini lebih muda guys jadi tadi kita udah simak dari suara jadi kalau saya menentukan jantan dan betina dari anakan seperti ini saya dari suaranya kalau suara betina itu cenderung lebih di apa ya di bilang bahasa jauhnya sih cempreng lah sebarnya gitu kalau suara jantan lebih ngebas coba kita lihat kan lebih kencang kan volume nya ini nih kalau jantan seperti ini ini cewek nih ini yang saya prediksi ini diantara empat ini saya udah prediksi jadi ceweknya ini sama yang kecil ini guys untuk jantannya dia dua ini sama ini ini paling gampang untuk membedakan trotolan atau lolohan mureh batu atau anakan mureh batu yang masih kecil bagi para pemula lihat dari suaranya aja guys justru saya kalau disuruh membedakan usia umur sebulan dengan lolohan saya berani ngejamin di lolohan seperti ini atau masih lebih kecil lagi karena kalau di usia satu bulan itu sudah dia kan suara minta makannya udah enggak seperti ini nih ada agak sudah agak susah dibedakan jadi paham ya guys ini saya juga cuma berbagi pengalaman untuk membedakan lolohan atau anakan mureh yang masih usia dibawah 10 hari lah sebenarnya 10 hari dari suaranya aja untuk jantan suara ngebas kalau untuk betina suaranya agak cempreng kalau bahasa jawa ya jadi buat para kicompania pemula atau yang para penghobi yang baru seneng-seneng burung ngureh sama kalian jangan tertipu nih dari warna doang ini warnanya udah tua itu nggak jaminan warnanya coklatnya terang atau mungkin dari postur yang lainnya ini itu nggak jaminan itu bisa buat perpaduan tapi dengan menandai dengan ciri-ciri yang lain ya dari suara dari mata tatapannya itu wah ini kan tatapannya sedikit garang ini guys coba lihat nih ini kan agak lain nih mukanya kan yang cewek ini ini kan galak nih yang laki deh emang sebagian besar orang memilih anakan mureh itu dari warna dengan corak warna coklatnya yang lebih tebal atau lebih terang gelap lah bukan terang maksudnya lebih gelap tatapan mata yang tajam paru yang panjang nah biasanya orang menentukan dari situ tapi ya kalau menurut saya boleh tapi kita juga mencari apa namanya tanda-tanda yang lainnya guys oke kalau saya dari suara yang paling pertama suara yang kedua dari tatapan mata paruhnya kepalanya ya sama bulu itu oke langsung saja kita beralih ke usia yang sudah dewasa atau usia di usia dua bulan itu udah gampang lagi ini trotolan saya ada dua ini ini usianya kurang lebih dua bulan saya kalau disuruh ngebedain kalau ternakan saya sendiri saya bisa tapi kalau bukan ternakan kita sendiri usia sebulan itu sangat susah untuk dibedakan antara jantan dan betina apalagi kan sudah di burung murai sendiri itu ada dua tipe buru apa bulu anakan kalau indukan murai batunya khususnya di betinanya kelawu anaknya cenderung warnanya pudar-pudar dan itu susah sekali untuk membedakannya dan kalaupun indukan betinanya itu hitam hitam ya lebih hitam gelap lah bukan kelawu lagi itu anaknya cenderung warnanya hitam hitam juga pekat cuman tetap bisa dibedakan oke saya saranin untuk para pemula kalau mau beli anakan murai cari umur di atas dua bulan ke atas ya nah minimal umur dua bulan dua bulan setengah tiga bulan semakin lama umurnya semakin gampang itu untuk meletakannya tapi kalau masih di bawah satu apa di bawah dua bulan atau lagi di bawah satu bulan Hai memang enggak susah saya saranin kalau mau nyari apalagi di mungkin nyarinya di ombyokan atau di kiosk dan kita enggak tahu asal usulnya dari mana cara menentukannya seperti itu guys dari umur dua bulan dari umur dua bulan kita melihatnya dari apa nih Oke kita simak aja ini ada dua ini sesarang sarang satu sarang tadinya empat yang dua udah laku sisa dua ini jaminan pasang ini guys Oke kita perhatikan gimana cara membedakannya untuk yang jantan aja kita langsung yang jantan hai 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 oke burunya mengagak sedikit liar karena kadang-kadang kalau terlalu jinak para pemain burung tuh nggak suka nih kecuali buat burung rumahan Hai 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 nah ini jantan Yes lihat itu di bulu Hai punggungnya ailiko mengkilap nih jantannya itu tuh ada kebiru-biruan kita mengkilap bentar guys burunya agak sedikit lara kelihatan ya guys lihat nih kalau ini cewek itu lihat punggunya bulunya udah kelihatan hitam tapi tidak mengkilap agak kusam hitamnya itu betinanya nah ini yang satu nih saya usir dulu lihat nih guys itu di sebelah leher nah di bawah di lehernya itu sebelah kiri lihat tuburnya ke biru-biruan hitamnya lebih lihat tuh sekilas coba perhatikan aja sebelah kiri cewek sebelah kanan jantan tuh kelihatan kelihatan mengkilapkan ah itu tuh gila tuh biasanya lebih umurnya lebih tua lagi ya di usia tiga bulan malah lebih banyak itu dipunggungnya warna metalik atau hitam ke biru-biruannya sudah mulai keluar kalau cewek-cewek seperti ini nih laki nah ini ke biru-biruannya guys paham kan nah oke mungkin sampai disini dulu saya berbagi pengalaman saya untuk membedakan trotolan jantan dan betina dari usia di bawah 10 hari atau di usia 8 harian itu lebih gampang membedakan daripada di usia sebulan atau di usia dua mingguan atau di usia tiga minggu atau sebulan lah kurang lebih itu udah susah kalau bukan ternakan kita sendiri karena kalau ternakan kita sendiri kita sudah bisa nandain dari masih kecil guys ini jantannya yang mana ini betinanya mana kita udah bisa nandain tapi kalau bukan ternakan kita itu susah sekali kalau di usia satu bulan pesan buat para picomania atau para pecinta burung murai khususnya dengan pemula jika memilih trotolan atau anakan murai batu masih usia muda carilah usia apa usia di usia dua bulan ke atas itu udah paling gampang dan kalau mau juga sih kalau kita ini beli langsung ke peternak yang berani ngejamin ini jantan dan betinanya itu lebih enak lagi cuman kalau kita nyari di kios ya seperti itu kita cara membedakannya cari di umur-umur dua bulan ke atas udah pasti gampang itu untuk dibedakan antara jantan dan betina tapi kalau masih di bawah dua bulan saya enggak berani jamin kadang-kadang ada juga di kios nih jantan karena juga kios juga enggak tahu dia hanya beli dari peternak juga tadinya ya bisa dia jualnya waktu itu jual gambling ya model borongan jadi pukul rata antara jantan dan betinanya dengan harga yang miring dia cuman hanya mengira-ngira ini ini kayaknya jantan nih kayaknya betina itu guys ya kalau mau beli peternak langsung lebih enak yang berani ngejamin ini jantan betina karena jika kita udah ngerawat berapa bulan udah kelihatan betina kan kita bisa tukar nih guys kalau untuk peternak langsung oke itu saja terima kasih menonton video saya dan terima kasih juga sudah mengikuti channel saya dukung terus channel saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bersetari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati